Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ini adalah pertemuan ketiga Kita masih ada dalam bait ketiga dan keempat Dalam pembahasan hadith sahih Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan bahwasannya Hadith sahih adalah hadith yang mengumpulkan lima syarat Syarat pertama, sanatnya bersambung Syarat kedua dan ketiga Perawinya adil dan dobit Semuanya dari awal sampai ujung Dari awal sampai akhir, adil dan dobit Dan syarat yang keempat dan kelima Adalah tidak ada syad, tidak ada syudud Dan tidak ada aillah Tidak ada syudud dan tidak ada aillah Apa itu syudud, apa itu aillah Kita akan bahas pada pertemuan kali ini Syudud adalah periwayatan seorang rawi yang diterima Adalah periwayatan seorang rawi yang baik sebenarnya Tapi dia menyelisihi periwayatan orang yang lebih baik dari dirinya Sekali lagi syudud adalah periwayatan seorang rawi Yang baik menyelisihi rawi yang lebih baik dari dia Ini bisa jadi karena Orang yang lain lebih banyak Dia menyelisihi mayoritas periwayat yang lain Atau menyelisihi orang yang lebih kredibel dari dia Jika ada periwayat yang meriwayatkan hadith Kok berbeda dengan orang lain yang lebih banyak? Kok berbeda dari mayoritas para periwayat yang lain? Maka hadithnya disebut syudud Maka ini adalah syudud Jika ada periwayat yang meriwayatkan hadith Kok berbeda dengan orang yang lebih kredibel dari dia? Ya mungkin sama Ada dua orang misalkan meriwayatkan hadith Yang satu meriwayatkan A Yang satu lagi meriwayatkan B Si A ini Sayangnya Hafalannya lebih lemah daripada si B Maka hadith si A ini Akan dikatakan Hadith yang syad Hadith yang ada syududnya Itu adalah syudud Sehingga tidak diterima Jika sebuah hadith ada syududnya Nanti akan kita bahas lebih lanjut Pembahasan syudud ini di hadith syad Di waktunya Yang akan datang Kemudian Al-Aillah Tidak ada Syarat yang kelima Tidak boleh ada Aillah Aillah itu dalam bahasa Allah Artinya penyakit Maksudnya adalah Faktor tersembunyi Aillah ini adalah Faktor tersembunyi Yang mencoreng Keabsahan Sebuah hadith Yang secara kasat mata Sohih kelihatannya Jadi sekali lagi Aillah adalah Faktor tersembunyi Yang mencoreng Keabsahan hadith Yang Secara kasat mata Sohih kelihatannya Dan Aillah ini tidak bisa Diketahui Kecuali oleh orang yang Sudah mumpuni Dan betul-betul ahli Dalam Ilmu hadith ini Jadi Ada mungkin Hadith yang kelihatannya Sohih Tapi Seorang yang Yang sudah ahli Dalam Hadith Itu bisa melihat Kalau hadith ini Ada punya penyakit Ada Aillahnya Ada penyakitnya Maka hadith itu Tidak jadi Sohih Nah nanti Apa saja contohnya Aillah ini Dan bagaimana Mereka Menemukan Aillah nanti Aillah ini Nanti akan kita bahas Di Pembahasan hadith Muallal Yang akan datang Yaitu adalah tentang Ini demikian Pembahasan hadith Sohih Dalam kitab ini Jadi Kesimpulannya Hadith Sohih Adalah hadith Yang Memenuhi Lima syarat Yang pertama Sanatnya Mata rantai Perawinya Harus bersambung Semuanya Tidak boleh ada yang Hilang Perawinya Syarat kedua Dan ketiga Semua perawinya Harus Baik agama Dan hafalannya Agama Dan Hafalannya Dua-duanya Harus Baik Semua perawinya Harus seperti itu Dari awal Sampai Akhir Syarat keempat Tidak boleh ada Shudu Tidak boleh Periwayatan ini Menyelisihi Periwayatan yang Lebih baik Yang lain Intinya Tidak boleh Menyelisihi Kemudian Yang kelima Tidak boleh Hadith itu Ada Penyakitnya Tidak boleh Ada Penyakitnya Kalau Seorang Ulama menemukan Penyakit dalam Hadith itu Maka Hadith itu Tidak menjadi Sohih Ya Baiklah itu Itu tentang Pembahasan Hadith yang Sahih Yang dijelaskan oleh As-Syyikh Ali Al-Halabi Dalam kitabnya Demikian Assalamualaikum Nabi Muhammad Alhamdulillah Rabbil Al-Alami Al-Halabi Terima kasih.